Nah ini kayaknya jembatannya baru saudara ya. Yampir ini baru beberapa bulan ya. Dulu saya waktu kesini belum melihat ya ada jalan ke sana ya. Insya Allah kita akan menuju ke depan sana. Ibu sawahnya menilai gaki tuh bu. Insya Allah. Hah? Kuli. Oh kuli. Oh iya panur juraganah merenya. Sanes. Sanes. Sane. Oh iya bosna. Masya Allah. Oh iya bosna merenya. Anu biya. Oh iya bosna merenya. Oh iya bosna merenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saudaraku bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat. Rizki melimpah dan hidupnya berakah. Nah saudaraku kali ini kita akan menuju ke Kabupaten Bogor. Nah jadi letak posisi sekarang saya berada di Kabupaten Cianjur. Bogor tepatnya di Kecamatan Sukaresmi. Insya Allah. Nah kita akan menuju ke Bogor. Yang mana Bogor di sebelah sana adalah kecamatannya Tanjung Sari. Desa Sirnarasa ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di depan adalah Kabupaten Bogor. Nah seperti ini batas Kabupaten Cianjur dan Bogor. Nah di depan Masya Allah ini ada jembatan baru nih. Ini ada jembatan gantung yang baru kayaknya nih. Nah insya Allah kita akan menuju ke Seraya. Jadi untuk di depan sana desanya desa Sirnarasa. Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor. Nah ini kayaknya jembatannya baru saudara ya. Yampir ini baru beberapa bulan ya. Dulu saya waktu kesini belum melihat ya ada jalan ke sana ya. Insya Allah kita akan menuju ke depan sana saudara. Hohoho jalannya agak miring-miring saudara. Masya Allah. Agak ngering-ngering sedap juga nih. Jalannya agak ngoleang-ngoleang ya. Nah kita akan berhenti dulu sejenak ya. Menunggu motor lewat ya. Nah ini adalah sungai Cibeet sahabat raja. Nah ini adalah sungai Cibeet. Oh ya kita akan langsung melalui ke depan sana saudara. Udaranya memang walaupun disini panas ya klik mataharinya. Namun cukup dingin juga anginnya ya saudara. Nah ini adalah sungai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah ya saudara. Jadi disini memang sawahnya tidak terlalu banyak saudara ya. Nah cuma segitu. Nah mungkin kesanannya insya Allah nanti kita akan review dan lihat kesanannya. Dan nampak kelihatan Di depan banyak sekali Ibu-ibu yang lagi Tandur Ibu-ibu lagi tandur Kita lihat ya Alhamdulillah Barusan Azan berkumandang Itu memang mungkin Untuk Buruh harian lepas Biasanya sampai jam 12 Ataupun Terdengarnya adan Maka sebentar lagi Ibu-ibunya akan Peres untuk bekerja Nah ini habis tandur Masya Allah Pada mau kemana Cantik-cantik Cantik Ayo silahkan Lewat Kang Aku nanya Kang Senal nak kemana Senal nak Jatuh Silahkan Silahkan Kang Assalamualaikum Ibu-ibu Beres Ibu-ibu Udah mau nak Tacan Tos pedug Hahaha Oh gitu Bia pantas pedug Geningan Tos adan Jadi waktunya habis Bunya Sampai zuhur Kerjanya beres Oh iya Ibu sawana Menilgaki tuh Bu Hah Oh kulih Oh iya Menjurakan Namernya Sanes Oh iya bos Nah Masya Allah Oh iya bos Namernya Hmm Aduh Bener Bu Di dia Upah kerja Dari pagi Sampai zuhur Berapa Bu Empat puluh Empat puluh Sampai Sampai zuhur Sampai zuhur Jadi empat puluh ribu Sampai zuhur Dikasih makan Enggak Oh Nganak Oh Ngambil sendiri Kalau kopi Ngambil sendiri Dari rumah Ya Ibu Udah Masih punya suami Bu Punya Punya Tapi enggak kerja Kenapa enggak kerja Bu Itu Sakit Sakit Udah Tiga Tahun Udah Tiga tahun Udah Tiga tahun Sakit Ya di rumah W Itu Iya Di rumah Aja Apakah Iya Jadi mungkin Sudah Kurang produktif Mungkin Bu ya Jadi suaminya Jadi Sakit-sakitan Gimana Bu Itu Engap Asma Memang Ibu Asli orang Sini Bu Dimana Bu Wah Dari Cianjur Ke Bogor Jauh Ini Katanya Orang Cianjur Sementara Sementara Kerjanya Di Bogor Nah Itu Memang Batasnya Antara Cianjur Dengan Bogor Soalnya Masih Kelihatan Baru Tuh Ayo Tuh Menik Etakan Itu Itu Bambu Raja Niki Tuk Dengan Oh Yang Punyanya Wah Alhamdulillah Juragana Merenya Ibu 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 Sera Sera Serta Oh Nggak Gade Kalau Gade Kan Pinjem Uang Nanti Uang Nya Dikembalikan Jaminannya Ini Kota Kana Rage Gitu Buka Gendingan Buka Berasa Buka Hanya Kenapa Gendingan Baru Dekatu Oh Jeruk Terasa Mohon Mohon Biasanya standar Rp40.000 1 bedukan Di jam 7 Sampai jam 12 Dari jam 7 sampai jam 12 Ini ada Bagi-bagi Tapi Ada bisa ditawangnya Jangan lupa lainnya Alhamdulillah Ada surahku dari Ibu Ira Dari Sydney, Australia Jangan lupa Alhamdulillah Nah itu kebahagiaan Kepada dia Keputanya perwakilan namunnya Dari Ibu Ira Dari Sydney, Australia Bagi-bagi Obatan Bagi panjang umur Membarikan milik Barikan sehat Marangat Marangat Assalamualaikum Waalaikumsalam Keputanya perwakilan Nah memang saudaraku ya Ibu-ibu itu Orang Cianjur Nah Cianjur ada di sebelah sana Sementara bekerjanya Di sawah ini daerah Bogor Jadi antar kabupaten Nah saudara ternyata Ibu-ibu Justru Mereka lewat bawah Saudara ya kesana tuh Nyebrangnya lewat bawah Lewat air padahal ini Jumatan ada Atau mungkin karena Ibu-ibu itu Bajunya ataupun celananya kotor Mungkin sambil ngebersihkan Baju dan celananya Seperti itu kira-kira Mungkin penjelasannya Soalnya kan Nah ini jembatannya baru nih Malah ibu-ibu Lebih cenderung memilih Mengcuprak Ke Cibet Ataupun ke lewat air Itu Nyebrangnya ya Tuh oh bener ya Kuyang dulu tuh Jadi mungkin sambil membersihkan Baju dan celananya ya Nah saudara Sekian jauh kita berjalan ya Nah tadi Ibu-ibu itu ya Ada di Sebelah sana ya Namun kita puter Naik sepeda motor Ya saudara ya Karena mungkin kalau Jalan kaki Cukup jauh juga Nah tadi kita berada di Jauh di bawah sana Saudara ya Nah Kita insya Allah Akan ke Depan sana ya Kita lihat dulu ya Pemandangannya Masya Allah ya Nah saudara aku Pemandangannya Benar-benar indah Nah ini memang Untuk wilayah kabupaten Bogor ini Ini tempatnya Terpencil ya saudara aja Ataupun Jauh daripada Kota Bogor Dan memang Ini cenderung dekat Ke Kabupaten Cianjur Saudara aja Seperti ini Jadi Batasnya Kota Bogor Ataupun kabupaten Bogor Dan kabupaten Cianjur Nah disana Tadi kan kita saksikannya Ada Sungai Aliran Sungai Cibet Saudara ya Yang dari sana Lewat Jalur sana Saudara Nah untuk kesananya Cianjur Saudara Cianjur Indah banget ya Ini Sawahnya Masya Allah Dan ini Bogor Nah depan Saudara ada Saung Gak tau itu Saung Apa tempat tinggal Ya Insya Allah Nah insya Allah Kita Akan Berjalan ke depan Sana Saudara Dan perlu diketahui Hari ini Saya akan Menyaksikan Perlombaan Adu Kulung Ataupun Adu Pedilodong Ya Jadi insya Allah Di konten berikutnya Saya akan Melihat Tradisi Adu Kulung Ya Yang berada Jauh di depan Sana Jadi setiap tahun Ada Tradisi ya Ataupun setelah Lebaran ada Tradisi Ngadu Kulung Jadi mungkin Kalau memang Masih ada Insya Allah Saya akan Ke Depan Saya Oke Saudaraku Cukup dulu Pertemuan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bersama saya Cepusman Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wuh Keren Banget